Lihatlah, prajurit ini terus menerus sukan pisau ke dalam tanah untuk cari. Lihat lokasi ini pasirnya tenggelam setelah ditusuk, lagi sangat senang dan teriak. Timnya juga bahagia dan cepat melihat. Mereka bersama-sama menyekop pasir secara senang. Lalunya, lepaskan satu baku, satu sumur buatan muncul di depan matanya. Semua juga henti nafas untuk lihat di bawah. Gun melempar batu tapi tidak bisa mendengar suara kejatuhan pada air. Dia tidak mau nyerah, bilang tambul turun ke sana dan lihat. Bagaimanapun, ini yang harapan terakhir mereka. Di bawah, tambul lihat tidak ada apapun kecuali pasir. Saat sedang hilang harapan, dia lagi dengar suara air yang sedang alir. Cepatnya buru-buru cari di sekeliling dinding sumur. Akhirnya, juga bisa cari sumber air mengalir. Tidak banyak tapi juga cukup untuk nyelamatkan hidup mereka. Timnya di atas lagi lempar satu penutup buatnya. Tambul ambilnya, masuk air dalam tangan. Lagi jilat air yang sedang di tangan. Tidak siakan setetes air pun. Dia berteriak untuk timnya berikannya satu wadah yang lebih besar. Tiga jam kemudian, mereka pakai untuk membawa cangkir berisi air keluar dari sumur. Timnya di atas pakai semua cara, secara hati-hati tarikkan cangkir. Gun ambil dua cangkir air di tangan. Lagi hitung, kalau setiap orang hanya minum tiga teguk. Juga tidak bisa cukup penyegaran. Tapi di gurun sahara begini, sedikit air ini adalah yang paling manis. Para prajurit bisa minum air dan lagi senyum seperti bayi. Seperti mereka bisa selesaikan masalah minuman. Tapi mesin tangki tidak berfungsi lagi. Karena ditutupi dalam pasir sangat lama tapi tidak ada siapa yang bisa perbaiki. Pria dari Itali tahu begitu lagi siap untuk bantunya. Tapi dia baru saja wisuda. Keterampilan perbaiki tangki masih belum lancar. Namun, pada saat itu, tangkir musuhnya lagi datang. Gun izin semua orang ke posisi pertempuran. Lihat tangkir musuh yang muncul di gurun. Gun cepatnya izin semua orang ke posisi pertempuran. Gun sembunyi di belakang dan nunggu musuhnya muncul ke tempat yang cocok dan lawan. Untungnya di sisi musuh hanya lima orang saja. Saat mereka sadari jejak kaki di pasir juga sudah telat. Pertempuran yang keras dari timnya sudah matikan tiga musuh. Duanya yang masih hidup lagi dikeliling dan ditangkap sebagai tawanan. Gun meriksa lagi dapat botol airnya yang kosong semua. Baru saja tahu tentara Jerman lagi jatuh ke dalam keadaan kekurangan air yang parah. Dia keluarkan air ke cangkir, pelan-pelan minum sedikit dan buang sisanya ke pasir. Karena mau paksa dua musuh itu ungkapkan lokasi tentara Jerman. Seperti dia pikir, matanya yang sedang haus. Dia terus-menerus penuhkan cangkir. Hanya mereka bilang secara jujur, akan bisa minum. Tawanan Jerman secara keras tidak mau bilang. Tapi belum lima detik, lagi bilang semua informasi. Tentaranya sedang nyeberangi perbatasan Mesir. Apalagi, semua prajurit di sisi itu juga sudah beberapa hari tidak bisa minum air. Informasi ini juga sangat penting. Bahkan ada kemampuan efek kehasil pertempuran. Saat ini, tambul yang keluar dari sumur. Bilang sama Gun bahwa sudah habis air di bawah. Mereka hanya ada dua pilihan. Akan larikan diri sebelum tentara Jerman kesini atau tinggal sini. Tapi kalau tentara Jerman temukan di bawah tidak berair. Mereka akan cepatnya ke Alamein. Bahayakan tentara yang sedang berkumpul di sana. Tapi peluang menang berpihak pada Jerman. Gun putuskan tinggal di desa ini. Sekarang, tentara Jerman yang kena kekurangan air sampai mati. Hanya buat mereka pikir di bawah sumur ini masih ada air. Pastilah mereka akan kesini seperti anjing berburu. Jadinya, bisa bantu timnya ada sedikit waktu yang berharga. Namun, tidak yakin bahwa kekuatan mereka sembilan orang lagi bisa lawan sama sembilan ratus orang. Tapi dia tahu ini pilihan yang benar. Anggota timnya juga setuju dengan keputusan ini, lagi tinggal di desa ini. Mereka lepaskan dua tawanan, mulai pasang perangkap di sekitarnya. Dulunya, akan pasang bom hancurkan tangkir di atas. Sembunyi tangkirnya. Si dokter juga pertama kali belajar cara pakai pistol. Semua tim secara serius siap untuk perang. Hanya butuh tunggu tentara Jerman yang datang. Semua tim tentara Jerman yang kekurang air beberapa hari. Sedang menuju ke sumur yang kering. Tim kita di sini yang sedang bersiap hanya sembilan orang. Hadapi kelompok tentara yang banyak punya musuh. Gun secara tenang untuk tunjukkan timnya siap untuk lawan. Mereka sembunyi di belakang dinding dan nunggu. Saat bom yang terledak, pertempuran yang akan mulai. Semua tentara Jerman yang tidak ada perisai pertahanan lagi jatuh. Hadapi lawanan yang terus-menerus dari tentara pembela. Tentara Jerman secara kacau lagi cari tempat sembunyi. Tapi semua tempat ini juga dikendali oleh Gun dan timnya. Tentara Jerman harus kembali. Lawanan yang pertama lagi henti, Gun hitung orang timnya. Dari sembilan sekarang lagi delapan saja. Satu orang yang sudah mati tapi masih di dalam gaya yang sedang lawan. Karena jumlah tentara dimatikan setelah pertempuran yang baru saja selesai. Komandan Angkatan Darat Jerman mau negosiasi samanya. Gun sendiri ketemu mereka. Tapi dia hanya mau bilang sama komandan Angkatan Darat yang berstatus tinggi. Sekarang dia sedang mandi, kalau mau ketemu, harusnya tunggu secara lama. Itu recana Gun. Mereka hanya buang air dari wadah ini ke wadah yang lain. Pura-pura mandi untuk tentara Jerman percaya. Dalam sumur ada banyaknya air. Komandan Angkatan Darat Jerman secara keras bilang. Hanya mereka nyerahkan semua senjata dan biarkan tim kita satu kesempatan hidup. Gun langsungnya tolak. Bilang kalau mau ada air, harus nyerahkan senjata. Satu tukar satu seteguk air. Satu tangkir tukar satu botol air. Namun, dia juga tahu tentara Jerman tidak setuju, akan adakan pertempuran yang kedua. Saat ini, mereka siap secara baik. Pakai motir buat tameng. Bagi jadi banyak kelompok kecil yang lawan dari banyak arah. Tim kita secara fleksibel bergerak. Ciptakan satu garis pertahanan yang tidak bisa hancurkan di depan sumur. Tangkir tebak arahkan setiap meriam ke arah mereka. Tapi yang banyak orang mati lagi dari tentara Jerman. Tawanam Jerman mau larikan diri untuk berikan tahu. Tidak ada air di sumur ini, jangan ditipu. Si pria Itali mau hentikannya tapi lagi didorong sampai jatuh. Tawanam yang ambil kesempatan saat tim Gun sedang sibuk untuk larikan diri. Si pria Itali mau berikan tahu Gun lagi segera ditembak sampai mati. Satu orang yang malu sepertinya, tapi juga pilih yang keadilan. Gun izin Tambul Ejar yang tawanam. Saat itu, tentara Jerman yang juga mau kembali. Tambul secara cepat sudah kembali. Tapi saat hampir dekati timnya, dia lagi ditembak. Saat jatuh, dia angkatkan medali tawanam. Untuk bilang bahwa dia sudah bunuhnya. Saat itu, tentara Jerman yang juga sudah haus dan tidak bisa berdiri lagi. Mereka tidak berkuatan untuk terus nyerang, jadi si bosnya lagi mau negosiasi. Lihat begitu, si pria Perancis ini lagi ada satu ide yang terkejut. Dia sendiri muncul tanpa izin dari Gun. Secara sengaja pakai kata-kata yang keras untuk hina komandan Jerman. Saat dia mau lawan, dia lagi pakai pisau untuk matikannya. Lagi selesaikan yang berikutinya. Perilaku sangat cepat. Tapi tidak untung, saat pulang lagi ditembak oleh tentara Jerman. Mati segeranya. Setelah kematian komandan. Tentara Jerman secara gila pakai mortir untuk matikan lawanan. Yang nyetir tangkir lagi ditembak, segera mati. Tim kita hanya ada dua. Mereka lagi cek jumlah peluru dan senjata yang tersisa. Siap buat perang yang berikutnya. Jumlah tentara Jerman yang tersisa sedang menuju. Gun lompat ke tangkir, terima lawanan yang kalah atau menang. Tapi tidak disangka. Tentara Jerman seperti ular sudah hilang kepala, cepatnya lagi mau nyerah. Mereka cepat lari ke sumur. Tapi yang kejutkan, dalamnya ada banyak air. Mungkin pertempuran artileri terakhir buka sirkuit air. Mereka berdua saat tentara Jerman yang minum air. Kumpulkan senjata mereka. Jadi, mereka berdua lagi dapat tangkap ratusan orang jadi tawanam. Tidak lama kemudian, tim patroli dari bosnya juga bawanya kabar yang baik. Tim mereka sudah selesaikan kumpul di Alamein dan siap lawan tentara Jerman. Film kita sampai sini saja. Ini film yang tidak dapat banyak perhatian. Tidak tahu ada siapa yang sudah nontonnya sebelum ini.